saldo enggak dipilih lagi seperti sebelumnya namun dijadikan satu yaitu seribu lima ratus dikurangi dua ratus lima puluh sehingga sekarang kita punya dua seribu dua ratus lima puluh begitu juga dengan dua puluh enam April ketika kita ada pengguna ratus unit barang itu harga yang digunakan adalah dua puluh enam rupiah dengan apa yang diteluarkan sekian sehingga saldo saldo sekarang yaitu dari sibu dua ratus lima puluh dikurangi unit sama dengan tujuh ratus lima puluh unit nah pada tengah dua lapan pembelian lagi yaitu sejumlah lima ratus unit harga satuan dua puluh enam maksudnya tidak beda lagi sehingga kita harus seperti cara yang sekarang harga satuan dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah sehingga kita harus lima ratus unit dikalikan dua puluh enam ribu rupiah dengan total saldo kita tiga puluh juta itu nanti yang akan dibagikan sehingga harga satuan perjualan sekarang adalah dua puluh empat ribu bukan dua puluh dua ribu puluh enam rupiah lagi melainkan dua puluh empat nah pada tanggal dua puluh lapan juga ada baru dengan harga yang berbeda lagi pada tanggal dua puluh sembilan januari ini mungkin maksudnya dua sembilan april ya bukan dua ini pada tanggal dua sembilan januari ini ketika ada pengeluaran itu harga puluh empat ribu nah saldo kita saldo tiga puluh april juga yaitu tujuh ratus lima puluh unit ada satuan dua puluh empat ribu rupiah totalnya adalah lapan belas juta lima ratus jadi total lebih tinggi daripada metode dan lebih rendah daripada metode divo nah di bawah ini anda untuk perhitungan pada metode yaitu kuantitas pertama dikalikan harga pertama ditambah kuantitas kedua dikalikan harga kedua ingat ini semua ada di dalam saldo bukan dari transaksi yang belum terjadi namun sudah dihitung enggak tapi ini semua yang sudah ada dalam saldo dengan total kuantitasnya berapa jadi akan didapat harga yang baru nah dari sini bisa dipengerti ya atau terlalu cepatkah kalau saya menjelaskannya terlalu cepat mohon ditegur ya bu jangan cepat aduh kok bu saya belum ibu-ibu juga mbak jangan terlalu cepat gitu jika memang saya menjelaskannya terlalu cepat tapi kalau segini bisa di saya lebih suka seperti ini aduh terima kasih sip jadi perbedaannya metode periodik dengan metode jual pada saat pencatatan pembelian persediaan untuk metode penjurnalannya adalah persediaan pada utang dagang atau kas sedangkan pada metode fisik dia penjurnalannya adalah pembelian utang dagang atau kas nah bentar bentar perbedaannya ada disini kalau perpetual barang bahannya dicatat pada metode fisik setiap pembelian bahan dia dicatat pembelian untuk pada saat penjualan jika metode perpetual penjurnalannya adalah piutang pada penjualan menambahkan yang namanya HPP karena tiap ada atau kita juga harga pokok penjualan nah HPP ini persediaan kalau disini apa namanya jumlahnya sama untuk metode pada saat penjualan adalah atau kas karena kita bertambah kas kita bertambah pada penjualan sama-sama namun kalau perpetual dia ada HP pada persediaan untuk selanjutnya kalau di sistem Big Blue Button tidak bisa menggunakan animasi ya aduh kalau di BVZ kemarin kan kita bisa menampilkan satu-satu itu gambar ini langsung tampil dua bisa dilihat di buku bisa dilihat di buku halaman di halaman halaman jam kerja pada halaman 2.3 jadi untuk tenaga kerja untuk biaya tenaga kerjanya disini kita ada yang namanya kartu jam kerja dan kartu jam pekerjaan bedanya apa kalau untuk kartu jam pekerjaan dia itu mencatat berapa langkah kita bekerjanya dari kita berapa jam jaman kita keluar kemudian biasanya kita ada kcerahat kemudian kapan jam kita kcerahat dan kapan kita Nah ini adalah total gaji yang akan kita terima untuk berapa jam kita bekerja dalam sehari Ini sudah ada tarifnya Nah dari ini kita akan tahu berapa jumlah kita terima per minggunya Menin sampai minum Di sini libur Di sini juga akan di Regular kita bekerja berapa Lemburnya berapa Di sini lemburnya Sehingga tidak ada Ini untuk Sepertinya ini adalah kartu jam kerja Nah untuk yang di belakang ini adalah Jam pekerjaan Di sini Mencatat Berapa lama Berapa jam Suatu pekerjaan itu dilakukan Jadi Buku halaman 2.36 Untuk pekerjaan nomor 402 Dia dikerjakan pada jam 8 Dikerjakan pada jam 12 Sehingga ada 4 jam Lama pengerjaannya ada 4 jam Nah di sini Di kolom selanjutnya itu ada Jamnya berapa dan jumlah lemburnya berapa Jumlahnya itu pada kolom selanjutnya setelah Jika kita tidak ada lembur Maka yang dihitung adalah tarif regular Dikali Regular jika ada Lemburnya maka Yang dikalikan adalah jam kerja lembur Dan tarif per jam lemburnya Hampir sama dengan yang di Namun bedanya adalah Kalau jam kartu jam kerja ini yang dicatat bukan perharinya Perkerjaannya Setiap pekerjaan berapa lama dikerjakan Seperti itu Nah bagaimana dengan penjurnalan tenaga kerja Untuk mencatat beban tenaga kerja langsung Jurnal yang digunakan adalah Produk dalam proses Pada utang garis Jadi Beban tenaga kerja Itu akan Masuk pada produk dalam proses Kemudian Dia adalah Penjurnalan tenaga kerja langsung ya Maka pencatat Dimasukkan pada produk dalam proses Namun jika Terjadi Maka pencatatannya adalah Bicara Fabrik pada Upah Nah bagaimana kita mencatat Pembayarannya Jika ada Seperti Pajak Pendapatan PPHK Maka Bicara Karyawannya Adalah Utang gaji Dan Upah Jika kita membayar ya Kan ini Dicatat pada utang gaji Nah Ketika kita membayar Karyawannya Maka Utang gaji Dibalik Karena Sudah dilunasi Jadi Utang gaji yang pertama dikredit Dibalik jadi debit Kreditnya apa Kas Otomatis Kita Membayarnya Namun Karena kita juga ada pajak Harus dibayar Atau harus dipotong Dari pencatatannya Diterima oleh karyawan Maka Juga harus dicatat Dapatan Dapatan Eh bukan Pajak Dapatan Karyawan Nah Masalah Kita ada masalah khusus yang Gaji dan upah Ada empat Untuk pencari Upah premium Jadi upah premium Ini adalah selisih Antara upah premium Dan upah Regular Permasalahnya Kalau upah regular Kalau upah regular Itu upah yang Biar Terima Namun upah premium Itu upah Karena kita melakukan Suatu perobosan Atau Kita melakukan Sesuatu yang Lebih Kita lakukan Jadi pencatatannya Bagaimana Itu Pada Overhead pabrik Dan Utang gaji Dan upah Bukan Debitnya Produk dalam Proses Dan overhead pabrik Kreditnya Adalah Utang gaji Dan upah Jadi Upah regularnya Itu dicatat Pada produk Dalam proses Selisihnya Karena ini adalah Upah premium Maka dicatat Overhead pabrik Dan dikredit Pada Pagi Dan upah Nah Sekarang Permasalahan kedua Adalah Upah Upah lembur Ini merupakan Jadi upah Regular Ditambah Upah Nah Dia Dibet 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 Pada akun Overhead pabrik Sama dengan Antara upah premium Dan upah Regular Dia Dia Dibet Pekerjaan Tertentu Kempat Dia Diakui Sebagai Perusahaan Nah Masalah Adalah Waktu Menganggur Akan Melakukan Pekerjaan Jika ada Pekerjaan Kadang Mungkin Sudah pada Tahu Jika Apa Namanya Perusahaan Tidak memproduksi Otomatis Kita Tidak ada Namun Dalam hal ini Waktu Menganggur Di sini Karena Kita Tidak ada Kerjaan Tapi Seperti ini Dalam Pertengahan Itu Mungkin Nanti Ada Waktu Senggang Karena Menunggu Kapan Baku Datang Menunggu Di sini Itu Tidak Terduga Atau Tidak Ditarapkan Namun Tetap Saja Itu Adalah Bukan Waktu Yang Produktif Melainkan Waktu Menganggur Bisa Dibengerti Nah Waktu Menganggur Ini Itu Bukan Salah Dari Si Karyawannya Karena Dia Mau Menganggur Atau Namun Memang Karena Dari Perusahaannya Yang Saat Itu Tidak Ada Bisa Dilakukan Oleh Karyawan Atau Harus Menunggu Dipesan Datang Itu Salah Satu Contohnya Bisa Dimengerti Empat Adalah Upah Minimum Minimum Dan Insentif Seperti Kalau Di Indonesia Kita Mengenal Yang Namanya UMR Salahannya Itu Jika Tidak Yang Diberlakukan Oleh Perusahaan Itu UMR Yang Dibingkir Oleh Tidak Maka Nanti Akan Ada Selisih Nah Penyak Catatan Selisih Selisih Itu Tidak Menjadi Masalah Tiap Perusahaan Dan Juga Incentif Dikeluarkan Perusahaan Karena Katatan Itu Berprestasi Seperti Itu Oke Ini Akhir Dari Bab 2 Eh Modul 2 Dari Sini Ada Yang Ditanyakan Saya Tunggu Mungkin Ada Tunggu 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 Contami Tunggu